Saudara hujan deras yang terjadi pada selesai sore membuat perumahan dosen IKIP Pejati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian banjir ini saudara mencapai 90 cm. Agar banjir cepat surut, 4 mesin pompa air difungsikan. Petugas BPBD bersiaga dengan mengerahkan 1 perahu karet untuk mengevakuasi warga. Meski demikian, warga memilih bertahan di rumah mereka. Perumahan dosen IKIP kerap menjadi langganan banjir lantaran berada di dataran rendah. Kota Bekasi sendiri untuk saat ini ada 13 titik, 13 titik kota Bekasi yang tergenang. Yang titik yang paling tinggi, Pak? Titik paling tinggi berada di Jati Bening Permai dan dosen IKIP. Untuk kondisi sekarang gimana, Pak? Untuk kondisi sekarang berangsur-surut dan kondisi hujan sudah mulai merda. Dok dosen IKIP sementara masih kondusif dan warga pun belum ada yang minta dievakuasi. Permukiman warga Gangkoba, Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Cipete, Utara, Jakarta Selatan menjadi salah satu lokasi yang dilanda banjir usai diguyur hujan dengan intensitas tinggi sejak selasa siang. Banjir dengan ketinggian 1 hingga 3 meter ini merendam puluhan rumah warga. Terdapat 3 RT di permukiman ini yang terendam banjir. Menurut salah satu warga, air mulai merendam permukiman mereka sejak sore hari di saat hujan turun dengan deras. Banjir terjadi imbas dari meluapnya kalik rukut yang melintasi permukiman warga. Sementara itu banjir setinggi 70 cm merendam permukiman Depsos, Kelurahan Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Banjir akibat luapnya kalik cipinang ini terjadi sejak selasa sore. Sejumlah warga tetap beraktifitas di tengah banjir. Ruas tol Jakarta menuju BSD Tangeran Selatan, kilometer 8 pada selasa malam terendam banjir hingga setinggi 90 cm. Akibat banjir, kemacetan panjang terjadi di ruas tol dari arah Jakarta menuju BSD ataupun arah sebaliknya. Rekayasa lalu lintas sempat diberlakukan sejak kilometer 8 di kedua arah ruas tol. Banjir setinggi 70 cm merendam kompleks Depsos, Kelurahan Kampung Rambutan, Jakarta Timur pada selasa malam. Banjir disebabkan karena meluapnya kalik cipinang. Banjir hingga setinggi 70 cm ini merendam sedikitnya 2 RT, yakni RT 04 dan RT 12 di RW 02, Kelurahan Kampung Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur pada selasa malam. Sekitar 250 keluarga terdampak akibat banjir yang terjadi karena meluapnya kalik cipinang. Terusan kalik cipinang yang menyempit disertai pendang kalankali, membuat air kali meluap dan meluber ke permukiman warga. Meski begitu, warga masih lebih memilih bertahan di rumah mereka dan belum mengungsi.